Halo Sobat Brand, jumpa lagi dalam program Brand Update yang akan menghadirkan informasi terkini seputar brand-brand di Indonesia dihadirkan oleh Infobrand TV No. 1 Brand Channel Dan informasi terupdate kali ini datang dari Subway Restoran cepat saji asal Amerika Serikat dengan menu andalan berupa sandwich Sempat hadir di Jakarta dan juga Bali pada tahun 1990-an Restoran ini kembali hadir di Indonesia pada tahun 2021 ini di bawah naungan PT MAP Boga Adi Perkas ATBK Kembalinya Subway ke Indonesia disambut baik oleh masyarakat Indonesia Sering popularitas drama Korea yang kerap menampilkan menu sandwich Antusias masyarakat akan menu yang ditawarkan ditunjukkan pada saat pembuka restoran perdana di Cilandok Town Square Jakarta Selatan yang ludes pada hari pertama saat dibuka Sejak saat itu kehadirannya di berbagai kota telah dinantikan Dan saat ini telah memiliki 80 restoran yang terakhir berlokasi di Gajah Mada di kota Semarang Kemudian di lokasi ini restoran dihiasi dengan mural spesial Silvia Mulyadi selaku Head of Marketing Subway menambahkan Selain menawarkan pilihan makanan yang lebih baik Subway juga menambahkan sentuhan khusus di Semarang Dengan mural yang berada di dinding dalam restoran Subway Gajah Mada Menurutnya media sosial dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk terhubung dan memahami prevensi dan juga kebutuhan tamu Faktor lain dibalik keputusan membuka restoran pertama di Semarang Karena Semarang sering disebut di media sosial Karena itu pilihannya mendorong agar semua pengunjung untuk menikmati menu favorit mereka di Subway Juga dijelaskan gambang Semarang atau gamelan Jawa adalah dua bentuk seni tari dan gamelan yang sangat menarik untuk diambil dan diadaptasi menjadi sebuah karya ilustrasi Mempresentasikan keragaman seni budaya di Semarang pada khususnya dan Jawa pada umumnya Tampak pula seorang wanita Jawa memegang sandwich Subway mewakili berbagai macam kuliner yang ditawarkan di Semarang Wah seru banget restoran Subway yang satu ini ya Tidak hanya menawarkan menu andalan yang berbeda berupa sandwich juga menghadirkan restoran dengan sentuhan yang khas membuat orang ingin berdatangan Dan menariknya lagi, Vasilis John Vasilio selaku pemimpin PT Sari Sandwich Indonesia mengatakan Subway masih memprioritaskan ekspansi sepanjang tahun 2023 dan membuka sejumlah lokasi di kota-kota baru di Pulau Jawa selain Jabodetabek Jadi kita tunggu saja ya kehadirannya di Kota Sobat Brand sambil terus memposting keindahan kota-kota di media sosial Siapa tahu salah satu kota dari Sobat Brand dilirik oleh Subway untuk membuka restorannya di Kota Sobat Brand Dan demikian tadi informasi terbaru brand di Indonesia untuk informasi lainnya, saksikan terus brand update karena itu jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya Terima kasih telah menonton!